Kuluh pagi-pagi hari ini Mana yang lebih kamu sukai? Pilih yang mana? Yang mana? DJ Winky? DJ Winky atau DJ Pace? Gua rela gak syuting ya Kalo sampe gua gak akan memilih Pace Mendingan gua berarti syuting Sabtu dan Minggu Sabtu dan Minggu Sabtu dan Minggu Sabtu dan Minggu Sebelumnya kita buka, kita bahas dulu topi jeraminya dulu Ini kalo liat dari topinya pasti mau ke pantai Bukan Ini topinya Jerami Teti ya? Ada Tornado muncul berbarengan sama pelangi Hah? Masa sih? Bukannya Tornado biasanya muncul berbarengan dengan Henki Enggak, itu Henki Tornado To lay your down on Instagram Aaaaah Selamat pagi semuanya Ketemu lagi kita di pagi-pagi Iya Betul sekali di penghujung tahun 2018 ini ya Iya iya Eh 2017 ya Iya bener Kita akan ntar lagi mau liburan nih Kamu udah ada rencana belum liburan belum? Iya dong Aku tuh kalo misalnya kayak akhir tahun udah pasti planning liburan tuh luar biasa Udah di planning dari awal-awal Untuk tahun ini gue rencananya tuh gak kemana-mana Oke Keren banget Keren Ini luar biasa ya Iya iya Dan seperti biasa Liburan sombong ya tapi gak kemana-mana Enggak tapi kan emang gak kemana-mana Tapi setelah tahun baru baru kemana-mana Karena harganya lebih murah Saya juga gitu triknya begitu Baru berangkat setelah tahun baru Setelah tahun baru Karena kalo tahun baru biasanya mahal kan ya Mau pak Aku serami lagi aku kan gak bisa gerak gitu Iya Aku juga mau berenang malu Iya mau berenang Lagi berenang tak mentok Mentok orang Sini mentok orang Sini mentok orang Sini mentok orang Tak kalo nyenggol gimana? Kan ikan Gepi kita ya? Mau liburan kemana? Aku rencana mau ke Hongkong Wah ke Hongkong Kan ke Makau Oh dari Hongkong Jadi udah lah Untuk itu kita akan melengkapi bincang-bincang kita pada pagi hari ini Iya dengan seorang bintang tabung yang juga katanya rencananya dia tuh Kepagi-pagi malah sebetulnya dia tuh liburan kesini Iya Liburan dia tuh ini Kepagi-pagi Baiklah kita akan panggilkan ini dia Yura Yunita Wuhu Liburan Makasih Nikmatin Nikmatin Udah mau teman lo? Udah udah di depan Aduh akhirnya liburan juga aku ya Akhirnya liburan lah hari ini Aduh seneng banget Seneng banget ya Kamu tuh lagi puluh banget Aduh Akhirnya loh liburan juga di tempat yang sangat Iya iya Indah lah Biasa sih Dingin lagi Kayak ada salju-salju gimana gitu kan Iya Suasananya Tapi memang kalo Akhir tahun selalu Dapet jatah liburan gak sih? Kalo akhir tahun Apalagi mau pergantian tahun itu selalu manggung Makanya hari ini tuh Waktu kesempatan yang paling baik untuk waktu liburan Ini untuk tahun baru udah ada job dong? Udah Alhamdulillah Bukan gak libur juga dia Ya liburnya memang kesini Kalo gak job itu dari siapa? Dek Dari siapa? Dek bapak emang Dari bapak Dari orang sih Saya cuma ngajak Kalo ada job Kira ini orang dalemnya Tolong saya diajak juga maksudnya kalo ada Iya iya kan kita sepaket pak kalo gak pak Oke nah di liburan ini kita mau bahas soal musik nih Musik gak liburan dong dia Bukan justru kan musik itu bisa membawa kita suasana tahun baru Betul 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 Nah denger-denger Bener Kata denger-denger kamu baru bikin single baru Iya 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 Pengen denger dong Judulnya apa sih? Judulnya adalah Buktikan Buktikanlah Buktikan Buktikan bila Memang kau sungguh Sungguh Gitu Keren banget Dia napas aja merdu pak Iya Oe nya jadi beda oe nya Sering humming soalnya Oe Iya kata mama aku waktu aku lahir gitu juga Bukan oe nya merdu pak Oe 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 Gitu Serem banget Buktikan ini sebetulnya bagus menurut aku kalo bisa diganti lagi judulnya lebih keren loh Jadi apa tuh? Kami mau bukti bukan janji Wah Emang itu isi inti lagunya memang itu Oh iya Mak kata Oh Jadi ini tuh ceritanya saat orang yang sering banget dikasih janji manis Oh baper Di tp-tpn ya Iya dikasih janji manis Janji manis tapi gak pernah dikasih kesungguhannya Iya Jadi kalo emang betul-betul sungguh-sungguh sama Buktikan dong Buktikan dong Yang cuman ngomong dong Terus bukan cuman itu aja Ada juga campaignnya dengan Buktikan Challenge Iya Cuma kita lihat ya ada videonya Buktikan Challenge Buktikan kamu bisa Bisa strike Di bowling Di bowling Buktikan ya Yeah Kau tak bisa kau tuh menjadi pilihanku Buktikan bilang dengan kau sungguh-sungguh Bukan hanya janji manis yang kemarin Jadi ini adalah Buktikan Challenge untuk Yura Iya jadi banyak banget selaku rilis lagu buktikan ini Banyak banget followers temen-temen juga yang ngasih Yura buktikan dong kalo Yura bisa Apa ini juga buktikan dong kalo bisa nyanyi sambil pasang bulu mata Atau Aku lagi mambung terus disuruh pasang bulu mata di atas panggung Gitu Berhasil Sambil nyanyi Ada juga Buktikan dong kalo bisa nyanyi sambil potong poni Ada juga Ada juga Terus buah tentangan yang sangat Yang aneh-aneh lah ya pokoknya Yang aneh-aneh Itu pernah gak sambil nunggu yang aku pasang bulu mata Tuh pasang bulu mata tapi sambil nyanyi ya Bener-bener buktikan Buktikan Challenge Gitu Ada lagi Yang ini apa Sambil nyanyi lagi Atau Astaga Beneran Emang lu bisa potong poni sendiri Aku selalu potong poni sendiri Oh gitu Selalu Gila gua selalu gagal loh potong poni sendiri Aku malah takut gagal kalo dipotong sama orang Aku juga cuman satu orang yang bisa potong poni Bu Itu beneran udah dia pertemuan ini Ini berbakat ya Bu Oh Halo Kalo gitu kita tantang juga dong Dan buktikannya Yura Yura itu Kita buktikan disini ya Buktikan Challenge juga nih Bisa gak ya Kalo setahu gue tuh Yura tuh tidak bisa hidup tanpa poni Oke Hari ini kita tantang dia tanpa poni Satu sekmen sama poni Satu sekmen Gua jeporein poni lu ya Biar tidak tersampang nyata sama kayak gue Iya Oke Siapin jepitnya Wow bagaimana ini nyata adanya Kita berbanyak juri yang membutikan Wow ini akan menjadi pertama kali ini Dan lu gak boleh ngatur jepitnya ini harus kayak gimana gue Kita ngatur Ya Aduh aku udah jepitnya nih gimana dong Hidup aku Jawa aku udah masuk depan aku Kita lihat ya Oke Semua di depan TV Nih 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 Cantik Eh cantik Bisa kapan dia kalo pake poni juga Bagusan gak pake poni Yura Jadi langsing ya Jadi beda mukanya Satu lagi gue jepitnya gini nih Astaga Nah Yura Nah Kayaknya neng P.A Gapapa Ya lu lewati Satu sekmen tanpa poni ya Gapapa apa Kau gak pake poni Yur Gus banget Memang Oke kalo begitu kita langsung ajak Yura bermain Pilih mana Pilih mana Pilih mana Pilih mana Pilih mana Baik Oke ya Yang pertama Pertanyaannya Penyanyi yang bermain keyboard Pilih mana Ya pilih mana Penyanyi yang bermain keyboard Yang juga bermain keyboard Aduh dua-duanya jago nih Isyana Atau Atau Dua-duanya temenku Aku pilih dua-duanya Dua-duanya Itu Serina Atau aku Aku pilih Isyana Isyana Kenapa Kenapa Tahan 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 Ada yang bilang Kayaknya itu editan deh Tapi ternyata Setelah di cek Permainan tersebut Asli Bahkan dia pun Sampai punya website Freibody sendiri Untuk memamerkan Kemampuannya Mana yang lebih Kamu sukai Pilih yang mana Yang mana Yang mana DJ Winky Atau DJ Pace Oh Ini sangat pilihan yang Sangat sulit Karena dua-duanya Sangat menawarkan Masih langsung milih ini Gua pasti pilih itu lah Lu temen gua lu Lu gimana ya Gua lu Jahara Enggalah gua cek Gua pilih Pace dong Gua juga pilih Pace deh Tapi kalo ada Winky disini Gua pilih Winky Gua rela ga syuting Kalo sampe Gua ga milih Pace Mendingan gua berhenti syuting Sabtu dan Minggu Sabtu dan Minggu Sabtu dan Minggu Sabtu dan Minggu emang lu libur Sabtu dan Minggu emang lu libur Emang lu libur ya Ya udah itu aja Jangan hasilin ke Jumat Jumat gue syuting Gua kan dengan rasa Setiap kawanan tinggi Gua pasti beri Pace Udah tahan Malam lagi lancer Satu segmen Satu segmen Malam lagi lancer Malam lagi lancer Mau dia kesongan ya Oke Selanjutnya Tapi sebelum ngomong Pertanyaan yang berikutnya Ini ada Earphone berbentuk wig Oh ini cocok nih C buat lu C Sebuah agensi kreatif bernama party Yang berbasis di Tokyo dan New York Meluncurkan produk bernama Songwig Songwig Iya Ini wig yang dilengkapi Berbagai macam fasilitas Seperti penerima suara bluetooth Amplifier digital Battery lithium polymer Cincin pengikat rambut LED Dengan pengontrol mini Dan tentunya earphone Dalam jumlah banyak Buat DJ-DJ nih ya Wig ini juga tersedia dalam berbagai macam model rambut Nah Kini kita bisa berbagi earphone Dengan teman-teman dalam jumlah yang banyak Oh berbagi earphone Next Ya oke Pilih yang mana teman duetnya Ini dua-duanya teman duet nih Cinta dan rahasia sama Oke ngomong-ngomong soal duet Ini ada pria main musik pake kuping Saya juga pake kuping pak Seorang pria asal Cina bernama Zhang 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 Hmm Dia bisa membaik alat musik seruling Menggunakan dia Terus ada namanya apa? Pokoknya dari Cina ya Pokoknya dari Cina lah Gue kenal juga Kak Angga Kayak orang musik Gue sebut namanya Aceh Gue gak tau Entah bagaimana caranya Kak gimana tuh Aduh Kalo dipilek gimana tuh Ya paling leho nya nempel Apa ke telinga? Pilih yang mana Dabler cewek Yang mana Dabler cewek Asri Wallace Atau gue Si sama-sama Dabler di J-Town Asri Wallace lah ya Pasti Asri Wallace kan udah biasa gak Dabler Gue baru Udah lah tolong lah Lu kan temen gua Tapi gak ada pilihan nih Coba-dua pilihannya Bukan soalan temen atau enggak ya Ini kita harus realistis aja Iya gak Udah bisa boong ya Coba lu kalo Dabler lu gimana suaranya Kan gua jadi Syahni nih Di J-Town Coba lu ngomong Coba 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 Sayang Gada-gada kamu Mereka pak kudusat Gue udah tau itu lu Baca Itu baca Kalau ini Dabler yang lain dong Toko kartun gitu Kayak Shinchan misal Nah ini udah dicocok nih Apa yang udah kamu lakukan Aku pun ingin mencetujukan Hai betul Yosinaga Cepat sembuh menggunakan Yosinaga Cepat sembuh menggunakan Yosinaga Cepat sembuh menggunakan Yosinaga Cepat sembuh menggunakan Yosinaga Enam Bucopeng Bagus ini di batu si keluarga Terima kasih Oke kalo gitu gue pilih dulu Eh udah nonton Koko belum koko Oh belum sebelum nangis gak tuh Pas ketemu sama kokonya Mas kokonya nangis Hmm jadi gue nangis Aku langsung bikin usaha nata Gue aja gak pernah nangis Nonton film gue nonton film koko Gue nangis serius Cuman nangis film koko aja pak Yang lain gue gak pernah Karena kejepit ya pak Tapi gue ngomongin soal koko nih pak Remember me Ada ingus-ingusnya gitu Duh gitu-gitu tuh sedih banget Tuh Remember me Sedih banget Sedih banget pak Tapi kalo ngomongin soal remember me tuh Udah banyak banget yang meng-cover ya Oh iya Ini ada remember me tuh dimainkan dengan Ocarina Seorang pria bernama David Eric Ramos Dan gengnya meng-cover Lengu remember me soundtrack by Koko Dengan alat musik Ocarina dari gitar Itu jambangnya loh Kak Siti Itu Ocarina ya namanya Jangan alat musik Ocarina Tuh 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 Yang ciptain lagu di Mamerin itu bagus banget Bagus Pas dengan film itu Kalo lagu buktikan Ciptaan siapa? Lagu buktikan yang ciptain ada Asta sama Handi Asta Ran sama Handi Sofati Oke, pertanyaan berikutnya Mana yang lebih kamu suka Artis dengan nama Daniel Kamu pilih yang mana Daniel Mananta Apa Daniel Solek Aku pilih Danila Danila itu yang mana ya Danila itu yang ini Anaknya siapa ya Ada anak ibu bapaknya Kalau gue sih pilih Danila Nah, itu dia pilihannya Ngomongin soal nama-nama Daniel Ini ada nama-nama Daniel Se-Indonesia Ada Daniel Kusuman Ada Daniel Suleka Temen saya ada namanya Daniel Daniel Hudayat ada juga Terus apa? Muhammad Daniel Ada juga Kudanil Kudanil Temen saya namanya Daniel Suleka juga Don't sleep away this night my baby Don't sleep away this night Ngomong-ngomong soal Daniel Ini ada musisi Tuna Netra Yang menginspirasi kita semua Namanya Daniel Samosir Wow Meski dia Tuna Netra Tapi dia mampu memainkan Alat musik tradisional Sumatera Utara Dengan sangat indah Coba lihat Pak Langsung saja kita saksikan Ini dia Nama saya Daniel Tunggu saya 18 tahun Saya kurang lebih sudah 1 tahun Untuk belajar di yayasan pendidikan Tuna Netra Sumatera Utara Ya saya diberikan Tuhan suatu talenta ya Yaitu talenta untuk bermain musik ya Terutama musik tradisional Sumatera Utara Ya yaitu gendang Kebetulan di era sekarang Musik tradisional Sumatera Utara Sudah jarang saya dengarkan Karena adanya musik-musik modernnya Musik mad sacrifici Seperti sekolah biasa baginya sekolah Dan suarinya itu ya Kami menikuti Pengembangan pangkat Ada keterampilan Ada musik, ada komputer, dan ada pijat juga, pijat terang Ini udah lumayan nih ya Bisa melewati walaupun dia masih syok Tapi bagus lagi nih Bagus, makasih ya Ada Twitter nih, Twitter Tanya Yurayunita Coba kita lihat ya, dari Sabat Pagi Pertanyaannya adalah Dari Talita Wardoyong Pagi-pagi, tentang Yurayunita Kayak Yurayun, denger-dengar kakak bisa nyinden nih Coba dong nyanyi lagu Intuisi dengan gaya nyinden Nah, yang ini Intuisi Selalu mengarah kepadamu Terang ceritanya Jawabannya suatu hari Pinternya nyinden Oke, next Twitter Kak Yurayunita Kalau tersesat di hutan, Belantara Mending tersesat bareng Bang Andre atau Pace Mending tersesatnya bareng Andre atau sama Pace Kalau tersesat di hutan Mending kamu tersesatnya bareng sama saya atau bareng sama dia Sama Pace atau mending sama Andre Sama Pace deh Kenapa? Kayaknya kalau sama Pace tuh Di sela-sela keheningan tuh bisa dicukit-cukit-cukit gitu Ada suara DJ-nya gitu Kalau saya tuh mijit refleksi pintar Tapi Yura membuktikan kalau dia berhasil melewati satu segmen tambah Yeay! Selamat Yura! Selamat Yura! Yurnya berhasil Gimana? Jadi ke hutan kita? Ya? Jadi ke hutan lagi Pace! Pace! Oke, kalau begitu sekarang kita akan menyaksikan menampilan Yura ya di Singin Dekar Singin Dekar ya Tapi sebelumnya ada tayangan dulu dari Sabat Pagi nih kita lihat dulu Bang Andre, THST Tahu gak caranya bikin meriam asap? Kasih tau dong Soalnya mau ngajarin ponakan-ponakan Makasih! Cara membuat meriam asap? Eh pernah deh meriam asap di Fun Science ya Nanti kita bahas ya soal meriam asap Tapi sebelumnya kita persilahkan dulu Yura buat Singin Dekar Singin Dekar! Suara indah dari